Masih dalam kisah sang pewaris tunggal audio tune lovers, akan kita dengarkan bab 13 yang berjudul Presiden Sweep. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jet Li, let's check it out together, enjoy listening. Dion membaringkan tubuhnya di ranjang yang super mewah itu, sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, luar biasa. Kemudian dia bangun dari tempat tidurnya berjalan dan memeriksa ke seluruh isi kamar yang disewanya. Di ruang Presiden Sweep yang disewanya itu, pandangan mata Dion terpana, sesuatu hal yang belum pernah ditemuinya. Sekarang terpampang jelas di depan mata, banyak sekali fasilitas mewah yang tersedia. Jumlah kamarnya ada tiga, lengkap dengan kamar mandinya, di tiap tempat tidur beralaskan spray mewah, frete, dan bantal, juga ada salon di dekatnya. Ada dua buah ruang tamu, termasuk satu ruang tamu yang dilengkapi dengan baby piano. Ada meja makan besar di ruang makan, terdapat pulau lemari pendingin yang berisi minuman non-alkohol dan kudapan gratis yang lumayan banyak. Satu dapur kecil dengan pantry bar kering, lemari es untuk menyimpan makanan beku, dan microwave. Ada juga mesin Nespresso, dan pilihan teh Yellow Gold T-Buds, dan teh Wu Yi. Tiga kamar mandi microfiber mewah dari Hermes, dengan tiga pancuran berdinding kaca dan japusi. Jubah mandi microfiber dan teri, serta pengering rambut. Ada juga ruang media yang dilengkapi dengan TV layar lebar untuk karaoke, ruang gym dengan peralatan kebugaran, ruang pijat, fasilitas tim, dan sauna. Meja kerja eksekutif, printer serba guna iPod atau phone docking station, dengan alarm dan radio. Berangkas dalam suite, layanan laundry gratis, tak lupa pula setrika dan mejanya. Tersedia juga kolam renang pribadi, jendela anti peluru, tiga buah balkon yang sangat artistik, yang dilengkapi dengan perabotan serba mahal, dan masih banyak lagi fasilitas mewah yang tersedia. Pantaslah harganya sangat mahal sekali. Gumam Dion lirih. Inikah hotelku? Dion, Dion, ada untungnya juga kau diusir oleh mantan keluarga istrimu. Kalau tidak, kau masihlah tetap Dion, sang menantu sampah yang selalu dianggap tidak berguna. Monolognya dalam hati. Setelah puas melihat-lihat isi dalam suite-nya, Dion memutuskan untuk mandi, karena jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 6.30. Perutnya pun sudah mulai minta diisi. Setelah pandi, dia membuka lemari pendingin dan mengambil kudapan serta air minum untuk sekedar mengganjal perutnya. Tepat jam 7 malam, Dion menghubungi layanan kamar khusus meminta untuk diantarkan makanan ke kamarnya. Saat ini, dia malas untuk turun makan di restoran hotel. Tidak membutuhkan waktu lama, pesanan yang diminta oleh Dion datang dibawa oleh tujuh orang pelayan restoran yang cantik-cantik. Begitu para pelayan meninggalkan ruangan itu, Dion tertekun sendiri dihadapannya tersaji berbagai macam hidangan yang sangat banyak. Bagaimana cara menghabiskannya ya? Bumam Dion sambil menggelengkan kepalanya pertanda pusing. Aha, makan sajalah, nikmati selagi bisa. Kalau tak bisa, habis ya untuk nanti saja pikirnya. Menu yang diantar ke kamarnya kelewat banyak. Terdiri dari berbagai macam hidangan seperti wagyu beef burger sandwich, lobster biquiu dari Australia, beef tenderloin salad, tahu, bayam, natto, sup miso, buffalo mozzarella, ikan kakak putih. Tak lupa pula makanan tradisional khas lokal seperti tuna gohu, telur ikan, daun kemangi, dan remahan kacang, dan pecel kembang. Beef lamban dan chicken satay, kepiting gandum, cumi-cumi, pasta jamur, sup ayam, dan tak lupa pula makanan pokok nasi. Tak mau berpikir terlalu lama, Dion bergegas memakannya dengan lahap. Maklum, baru pertama menemukan makanan hotel bintang lima dengan restoran kelas atas pula. Setelah selesai makan, Dion ingin melihat handphone jadulnya. Tepat pada saat itu handphonenya bergetar karena ada panggilan masuk. Dilihatnya sebentar layar HP, ternyata yang menelpon adalah Ivory Sanders. Ada apa kamu nelpon aku? Apakah baru ingat ada orang yang dibully dari sejak di bank hingga di hotel ini? Celetuk Dion tanpa masa basi lagi. Ivory yang mendengar kata-kata itu mengerutkan keningnya di seberang lalu berkata, Apakah tuan muda mendapatkan pelayanan yang kurang bagus di bank itu? Bukan kurang bagus, tapi sangat buruk. Aku dicacimaki, diserang, bahkan dituduh pencuri oleh karyawan bank itu. Sialan! Ucapnya dengan kesal. Aku sudah menghubungi presdir bank itu. Apakah dia tidak menemuimu? Dia terlambat datang, tapi masalah sudah teratasi. Ada lima orang yang menjadi korban di insiden itu dipecat. Mereka pantas mendapatkannya, jawab Ivory senang. Kenapa baru menghubungiku? Dion kecewa pada Ivory. Maaf, kalau tadi aku tergesa-gesa pulang ke kota J. Tuhan besar menghubungiku, ada hal penting yang harus segera diselesaikan di sana. Jawab Ivory membela diri. Besok pagi aku akan menjemput tuan untuk bertemu dengan tuan besar. Ada hal mendesak yang harus diselesaikan dengan tuan muda segera. Baiklah, aku juga ingin bertemu dengan kakek untuk memastikan seperti apa orang yang sangat ditakuti itu. Apakah bisa makan orang? Letek Dion. Hush, tuan ngacolah. Gelak Ivory melalui telpon. Kamu mau menjemputku? Apakah kamu tahu aku tidur di mana? Tanya Dion heran. Ya tidaklah. Lokasi tuan belum bisa dilacak. Karena handphone yang tuan pakai belum tersedia GPS. Jawab Ivory tenang. Besok tuan harus membeli handphone baru di gerai yang banyak tersedia di kota B. Ujar Ivory terkesan sedikit memaksa. Baiklah. Besok jemput aku di South East Sky Hotel. Apa? Tuan menginap di hotel itu? Hotel tersebut milik tuan dan atas nama tuan. Apakah ada yang mengenali wajah tuan muda sebagai pemilik hotel? Belum. Mereka tidak tahu siapa aku, kecuali general manager. Tapi dia baru menebak-nebak saja karena aku reservasi menggunakan kartu diamond yang kau berikan itu. Jawab Dion santai. Oh, pantaslah. Di negara ini hanya ada tiga orang yang memegang kartu diamond tersebut. Kalau tuan menggunakannya untuk reservasi kamar hotel, ya wajar mereka curiga. Besok setelah tuan bertemu dengan kakek saat itulah, tuan akan mendapat pengalihan kekuasaan dan kepemilikan semua aset properti dan perusahaan juga yang lain. Ujar Ivory menjelaskan. Baiklah. Hubungi aku kalau kau sudah sampai di hotel tempatku menginap. Bip. Terdengar suara telpon terputus karena Dion memutuskan sepihak. Tanpa menunggu Ivory menjawab perkataan terakhir barusan. Di seberang sana Ivory yang mendapat perlakuan seperti itu mengerutu kesal. Hah, dasar tuan muda tidak peka. Monolognya kesal. Walah, ada apa ini? Seorang Ivory Sanders sang gadis tangguh yang tidak pernah dekat dengan siapapun yang terkenal dingin dengan tindak tanduknya selama ini. Hari ini seperti sedang membutuhkan perhatian. Tapi pada siapa ya? Dion? Ah, mungkin saja. Di pihak Dion setelah memutuskan sambungan telpon sepihak, batinnya berkata. Sepertinya Ivory gadis yang baik. Mungkin aku bisa mengenalnya secara perlahan. Tapi aku masih punya Emily. Ah, tidak. Dia gadis polos. Baik lagi. Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya saat ini. Ah, sudah lah Dion. Jangan pikirkan itu dulu. Fokus dan terus fokus, Dion. Katanya dalam hati. Nanti kalau kau sudah resmi jadi penguasa untuk urusan perempuan, akan mudah kau dapatkan. Kata batinnya lagi menghibur diri sendiri. Dion tersenyum sendiri di kamarnya. Sambil membayangkan bagaimana reaksi Jasmine mantan istrinya juga keluarganya. Kalau mereka tahu status Dion sekarang, masihkah mereka menganggapmu sampah dan pecundang tidak berguna? Tunggu saja pembalasan akan lebih menyakitkan. Ujar Dion dengan wajah menegang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9.30 malam, Dion lelah. Karena seharian ini banyak kegiatan yang menguras tenaga dan pikirannya. Dion memutuskan untuk istirahat dan tidur, tapi pikirannya masih kepikiran dengan sisa makanan yang banyak di atas meja. Ah, biarkan sajalah pikirnya. Tapi dia tetap beranjak menuju meja makan untuk menyimpan sisa makanan yang belum sempat dimakannya ke dalam kulkas. Terpikir olehnya untuk dimakan besok pagi atau tengah malam kalau dia terbangun. Tapi apa yang terjadi sampai jam 6.30 pagi, Dion masih belum bangun dari tempat tidurnya. Terlihat pulas mungkin karena kelelahan. Eti Sulis Tiawati akan segera kembali audio tune live verse untuk membacakan bab berikutnya. Please stay put and stay tuned to be continued. Berzambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.